Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para sobat catur semuanya Kali ini saya akan membahas Satu bangunan Defensive Dari Anglo-Indian Defense Yaitu bangunan Headhawk System Atau sistem landak kalau bahasa kita ya Nah Anglo-Indian Defense ini adalah tercipta Manakala Putih melakukan pembukaan Bidak Menteri Atau pembukaan English Atau English Opening Seperti ini bangunannya Untuk yang pembukaan Bidak Raja Kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya Nanti bisa mengarah ke beberapa variasi Pertahanan Indian Yang bisa digembangkan oleh hitam Kemarin yang populer ada tiga variasi yaitu Pertahanan Indian Timur Kemudian Pertahanan India Tua Dan Pertahanan Indian Raja Nah kali ini saya akan membahas satu variasi lagi Yaitu manakala hitam memainkan Pembukaan Inggris Atau inggris opening dengan ciri khasnya C2-C4 Seperti ini ya Nah ketika putih melakukan pembukaan Inggris yaitu C2-C4 Hitam menjawab dengan pembukaan sistem Indian atau Anglo-Indian Nah pembukaan Anglo-Indian nanti akan berkembang menjadi beberapa variasi Nah dalam kesempatan ini saya akan menjawab satu variasi yang paling defensif yaitu Variasi headhawk system Atau bangunan landak Dimana dalam headhawk system ini Bidak-bidak hitam Majunya secara pelan-pelan Cukup maju satu petak saja Jadi nanti bisa ke D6, E6 atau C6 gitu ya Jadi tidak ada bijak yang langsung maju dua petak Cukup maju Satu petak saja Membentuk satu jaringan duri seperti landak gitu ya Makanya inilah disebut dengan Bangunan sistem landak atau headhawk system Nah berikutnya nanti langkah textbook dari putih Dalam English opening atau pembukaan Inggris Adalah kuda maju ke C3 Dan berikutnya nanti Bangunan headhawk system Hitam maju satu petak Ke E6 Nah seperti inilah ya Bangunan textbook daripada headhawk system Dalam Anglo-Indian defense Jika kita memilih Satu varian yang lebih offensive lagi Dia bisa saja memajukan Bidaknya ini dua langkah ya Tentu bangunannya Tidak lagi Mengarah ke headhawk system Tapi ke Bangunan Pertahanan Dua kuda atau empat kuda Misal seperti ini Apabila hitam Memajukan Dua langkah ke E5 Ini mengarah ke bangunan Pertahanan Dua kuda Nah nanti akan Berkembang menjadi Bangunan empat kuda Manakala Putih melangkah Kudanya ke F3 Dan hitam Membalas Kudanya juga ke C6 Ini adalah sistem yang lebih Opensif daripada hitam Kembali ke Pembahasan awal tadi Bahwa hitam Nanti akan memilih Pertahanan yang lebih defensif Yaitu headhawk system Dengan hanya Memajukan Bidaknya Satu langkah Ke E6 Dan biasanya Textbooknya Putih akan Melangkahkan Bidaknya ke G3 Untuk persiapan F1 gajah Nah disini Hitam Dalam headhawk system ini Ada dua Alternatif Yang bisa Dikembangkan Alternatif pertama adalah Memajukan Bidaknya Ke D6 Nah itu untuk Persiapan Memberikan Jalan kepada Kuda Untuk maju ke D7 Berikutnya Putih Fiaset Gajah ke G2 Hitam menjawab Kuda Maju ke D7 Ini adalah Alternatif Variasi pertama Dari headhawk system Dalam Anglo Indian defense Nah Variasi kedua Yang maju tadi Bukan Bidak di Petak D Tapi Bidak di Bidak di Petak C Yaitu C7 Ke C6 Jadi Hitam memilih C7 Ke C6 Seperti ini Nah ini Tujuannya adalah Menukarkan Bidaknya Di Lajur D Untuk mengarah Ke permainan yang lebih Terbuka dan lebih Tajam Berikutnya Putih Fiaset Gajah Ke G2 Hitam bisa langsung Maju Bidaknya Ke D5 Untuk mengharapkan Satu pertukaran Sehingga Mengarah ke permainan yang Lebih terbuka Mana Kala putih Memukul Bidak D5 Hitam ganti Memukulnya Juga Ke D5 Nah disini Hitam Lebih unggul Secara posisi Dengan Formasi yang Lebih terbuka Dan lebih Ofensif Demikian ya Dua Model Bangunan Dari Hedgehog System Dalam Pertahanan Anglo Indian Defense Yang bisa Jadi alternatif Dipilih oleh Hitam Nah dalam Kesempatan ini Saya akan Coba mempraktekan Model Bangunan Hedgehog System Untuk Pertahanan Anglo Indian Ini Dalam Satu Permainan Secara Live Di Sistus Test.com Dalam Turnamen Blitz 5 Minit Selamat Menyaksikan Sobat Sekalian Ini adalah Cuplikan Pertandingan Catur Saya Di Sistus Test.com Dalam Turnamen Catur Online Nomor Blitz 50 Atau Catur Kilat 5 Menit Tanpa Tambahan Waktu Kali ini Saya Memegang Buah Hitam Jadi Posisi Saya Adalah Bertahan Melawan Seseorang Dengan Akun Berbendera Amerika Serikat Oke Lawan Maju Dengan Pembukaan Inggris Seempat Saya Jawab Dengan Anglo Indian Defense Yaitu Kuda Maju Ke F6 Cepat Saja Ini Adalah Model Bangunan Headcock System Dalam Anglo Indian Defense Saya Rancarkan Pertukaran Gajah Dengan Kuda Untuk Menyederhanakan Permainan Kuda Terbas Harus Saya Tarik Mundur Tidak Ada Jalan Lain Tidak Saya Tidak Pertukaran Untuk Mengarah Ke Permainan Yang Lebih Terbuka Dia Menolak Pertukaran Mungkin Seperti Rancana Awal Saya Tukarkan Gajah Dengan Kuda Sebelumnya Saya Majukan Kuda Dulu Sebelum Menukarkan Gajah Dengan Kuda Oke Saya Tukarkan Secara Tidak Langsung Saya Ajak Pertukaran Juga Bidak Karena Putih Bisa Memakannya B6 Kalau Dia Mau Oh Dia Tidak Makan Tapi Mengajak Pertukaran Sebaiknya Saya Terima Pertukaran Ini Untuk Selanjutnya Nanti Kuda Saya Bisa Maju Saya Majukan Kuda Ke C4 Ini Ada Petak Strategis Mengajak Pertukaran Putih Ada Dua Alternatif Saya Terima Pertukaran Atau Saya Ancam Benteng Dengan Gajah Sebaiknya Saya Terima Pertukaran Sesuai Rencana Awal Saya Ancam Benteng Tapi Mengembangkan Permainan Gajah Saya Persiapan Gajah Saya Maju Dengan Mendorong Bidak Saya Ke A6 Dulu Nanti Persiapan Gajah Maju Ke B5 Bidak Cepat Tukaran Dulu Karena Ini Berbahaya Kalau Dia Sudah Menumpuk Begini Ini Bisa Saya Langsung Saya Tukarkan Atau Saya Seperti Rencana Awal Saya Majukan Dulu Gajah B5 Tentu Tidak Saya Boleh Saya Makan Nanti Benteng Saya Dimakan Gratis Kalau Gajah Saya Makan Dulu Saya Berkuat Dengan Pion Ke C6 Ini Pertukaran Penghutungan Saya Sehingga Kuda Saya Mendapat Jalan Nanti Ke D5 Persiapan Saya Untuk Menguasai Peta Tengah Dengan Benteng Saya Keser Menteri Dulu Untuk Nanti Tepatin Benteng Speknya Saya Baca Pertukaran Untuk Membuka Laju Di Tengah Pertukaran Diterima Oleh Putih Dengan Makan Kuda Saya Makan Lagi Dengan Pidak Ke D5 Ini Sedikit Menguntungkan Saya Lajur Tengah Menjadi Agak Terbuka Di Lain Pihak Gajah Saya Semakin Kuat Karena Gajah Putih Dia Sudah Hilang Jadi Konstruksi Gajah Putih Saya Sangat Kuat Didukung Oleh Dua Pidak Di Belakang Saya Bila Jalakan Skak Dulu Untuk Nanti Berikan Kesempatan Gajah Maju Baiknya Saya Ancam Dengan Menteri Pion Yang Lemah Ini Pion F3 Dan Enfim An Sep InfUS Terbuka Mungkin nanti saya akan pancing peon untuk maju Atau kalau tidak maju saya makan untuk lebih membuka jalur benteng Oh ya bentar dia maju Ini kesempatan saya untuk melakukan menumpuk benteng Untuk persiapan menghancurkan peon ini Waktu putih semakin kritis ya Tinggal 23 detik Sementara saya unggul masih 40 detik Nah Saya makan gratis ini ya peon Sekaligus ngajak batukaran benteng kalau dia mau Saya terima batukaran Karena ini menguntungkan saya Jadi posisi lebih terbuka Saya usir menteri Sekaligus memberikan Ancaman sekak mat nanti ya Karena posisi raja putih terdesak di pojok Sekak Oke saya geser Nah ini ancaman sekak mat nanti Waktu putih semakin kritis Tinggal 1 detik Dan sekak Sampai disini putih menyerah Karena Selain waktu dia sudah Mau habis ya Tinggal 0,2 detik Raja pun tidak ada pilihan lain Kecuali hanya bergeser Satu petak Ke G1 Selanjutnya nanti sekak mat ya Kalau dia ke G1 Sekak mat pakai menteri Demikian sobat sekalian Satu listrasi singkat Dari Anglo-Indian Defense Yang saya perhatikan tadi Sebagai jawaban Atas selangkah putih Yang menerapkan pembukaan English atau English opening Dimana tadi saya menerapkan Headhawk system Atau bangunan landak Yaitu bangunan yang Defensive Di awal Tetapi memberikan Kesempatan Serangan balik yang Sangat tajam Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamabur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati